Badan Narkotika Nasional Papua Barat akan melakukan upaya pencegahan peredaran narkotika di Papua Barat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar menindak tegas bandar narkoba mulai dari pencegahan hingga merehabilitasi korban. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Papua Barat usai menghadiri upacara peringatan Hari Narkotika Internasional di halaman Kantor Gubernur Papua Barat. Kepala Badan Narkotika Nasional Papua Barat, Bregjen Polisi Nanang Hadi Yanto mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, diharapkan wilayah Papua Barat juga bebas dari narkoba mulai dengan melakukan pencegahan hingga rehabilitasi korban. Meski di Papua Barat kasus narkoba terlalu signifikan, namun menurut Kepala BNN harus segera dilakukan pencegahan. Di tingkat pusat itu Bapak Presiden sudah menyampaikan itu, dibacakan amanat oleh Bapak Asisten Tiga mewakili gubernur. Diharapkan dimanapun kita berada termasuk di daerah kita di sini, Papua Barat, itu bisa bebas dari narkoba. Dari mulai tingkat pencegahan kita, ya kan, pencegahan, sampai dengan yang korban juga kita, rehabilitasi. Memang di sini masih belum begitu masif, tapi lebih baik mencegah. Lebih lanjut, Nanang menjelaskan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Papua Barat di tahun 2015 ini, pihaknya telah menangani empat kasus narkoba. Dari keempat kasus ini masih dalam tahapan proses kelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan. Tingkat peredaran maupun pengguna narkotika di wilayah Papua, khususnya di Papua Barat, akhir-akhir ini mulai meningkat, sehingga pihak PNN Papua Barat akan lebih cepat melakukan pencegahan guna memwujudkan Papua Barat yang bebas narkoba. Martinus Mayor mengabarkan.